Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku dimanapun anda berada Syukur Alhamdulillah Pada hari ini Gugatan kita Terhadap Menteri Hukum dan HAM Dan Terbukti intervensi Pengurus Yayasan Setia Tita Rate Untuk membatalkan pengesahan Kepengurusan Yayasan Yang dibentuk oleh Pembina Yayasan Tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu Dari pengurus pusat persediaan Setia Tita Rate Telah kita menangkan Gugatan dikabulkan seluruhnya Dengan memberitahkan kepada Terbukti Menteri Hukum dan HAM Untuk membatalkan keputusannya Semoga ini Bisa menjawab Darut Marut Sengketa Kepemilikan Pak Depokan Kepemilikan Siayasan Setia Tita Rate Agar tidak Lepas dari persediaan Setia Tita Rate Lepas dari persediaan Setia Tita Rate Logikawan ini Senggugat Sopo Dan Senggugat Sopo Terus Bila memang Senggugat Menang Menang Senggugat Atas nama Sopo Lalu Senggharus Hore-hore Sopo Senggugat Senggugat Perorangan Jenennya bagus Perorangan Berarti nama dia pribadi Menggugat Yayasan PSHT Senggugat pun Bukan hasil Bukan putusan Yayasan Seng nomor 3588 Bukan Akan Tetapi Senggugat Adalah Akte notarisnya Yang diakte notariskan Gila Kalau Yayasan Tetap Ingkrah Ini PT UN Kalau MA Ini Hasil putusan Ini Tinggi Di PT UN Kalau MA Nggak Ya MA Wis Ingkrah Yayasan Sengg Ingkrah Ini MA Hasil sidang Nomor 3588 Ini Maslanjar Ketua Kuih Kaitannya Senggugat Tentang Apa Jenengan Akte notarisnya Di akte notariskan Kuih Kepengurusan Yayasan Ketua Maslanjar Kuih Senggugat Uduk Keabsahan Tentang Kepengurusan Maslanjar Bukan Kalau Kepengurusan Maslanjar Kuih Ingkrah Wissah Senggugat Ini Kuih Ini Akte notaris Kuih Jadi Nggak Berpengaruh Apapun Sedikitpun Guna Loh 62 Kut confusing F anterior Senggugat Tracks Sykugat Surah Tri Tus polit Pose Di Tengi Senggugat